Ketika Pak Jokowi meluncurkan program ini sertifikat gratis ada protes kalimat-kalimat yang tidak bagus terhadap beliau ini katanya hanya untuk menarik perhatian pada saat pilih dan pilpres tapi buktinya walaupun beliau sudah terpilih sudah dilantik pada menterinya juga program ini jalan sampai tahun 2024 sebutan kepada Pak Jokowi Guberdur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan 550 sertifikat bidang tanah bagi masyarakat di Desa Kota Raja Kecamatan Dulupi, Bua Lemo untuk Kabupaten Bua Lemo estimasi jumlah bidang tanah sebanyak 85.915 bidang dan yang terdaftar sebanyak 45.015 bidang ditargetkan 7.300 bidang tanah telah bersertifikat hingga akhir 2019 Guberdur Gorontalo Rusli Habibie menyebut pelaksanaan sertifikasi tanah bagi rakyat merupakan bukti keseriusan dan kepedulian Presiden Jokowi kepada masyarakat saya hanya ingin menjelaskan kepada rakyat Gorontalo Rusli Habibie menyebut pelaksanaan bahwa program Pak Jokowi ini tetap jalan kenapa? karena ketika Pak Jokowi menuncurkan program ini sertifikat gratis ada protes kalimat-kalimat yang tidak bagus terhadap beliau ini katanya hanya untuk menarik perhatian pada saat pilih dan pilih presiden tapi buktinya walaupun beliau sudah terpilih sudah dilantik kepada Menterinya juga program ini jalan sampai tahun 2022 setelah tangan kepada Pak Jokowi selain dihadiri oleh Guberdur Gorontalo Rusli Habibie Kekan Mil BPN Wartomo Bupati Bualemudar Rieswaridu hadir pula unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota selamat menikmati Terima kasih.